Intro Inilah sebuah cerita sukses seorang pria bernama Zuhri Abdurrahman seorang warga kampung Tuksongo RT 6 RW 3, Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang telah berhasil mengubah hobinya dalam bidang otomotif menjadi sebuah usaha mandiri yang sukses dengan brand Gudang Helm Lawas atau disingkat KHL Usaha ini dirintisnya sejak tahun 2008 silam ketika Zuhri Abdurrahman masih berjualan Helm Lawas di Pondok Seragen Lantas usai kembali ke Purworejo pada tahun 2009 ia mulai fokus pada restorasi Helm Lawas dan pada tahun 2018 pria berusia 37 tahun itu mulai memproduksi Helm Custom jadi ini awalnya dulu awalnya hanya iseng saja ingin punya Helm Retro kalau sekarang bahasanya saya bikin dari Helm Lawas saya repen sendiri lalu malah jadi ketajian selanjutnya sampai sekarang Alhamdulillah kami bisa produksi Helm Custom dan sudah kita pasarkan di Indonesia melalui beberapa platform marketing dengan keahlian dalam lettering seni tulis indah yang diperolehnya saat mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Zuhri Abdurrahman berhasil menciptakan Helm-Helm unik yang diminati oleh banyak orang setiap bulannya GHL mampu memproduksi 10 hingga 20 Helm dari berbagai jenis termasuk Slim Head Full Face MTX Chops Helmet dan Helm Costume sesuai pesanan berbicara mengenai harga Helm yang ditawarkan berkisar antara 400 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah tujuannya adalah menyasar pasar masyarakat menengah yang menginginkan kualitas dan gaya namun dengan harga yang terjangkau adapun keistimewaan produk GHL terletak pada detail jahitan manual ala Jepang yang memberikan sentuhan unik pada setiap helm produk-produknya tidak hanya diminati di dalam negeri akan tetapi juga telah merambah pasar mancanegara seperti di Malaysia mayoritas pembeli Helm GHL adalah para pengendara motor terutama yang menyukai Slim Head yang kita produkkan sekarang ada Slim Head yang kita bikinnya ke Helm-Helm dari Jepang dan lebih basicnya lagi ke Helm tahun 80-an dari produk Amerika terus dibuat oleh orang-orang Jepang juga akhirnya kita coba membuka produk itu di Indonesia terus ada lagi yang namanya full face itu juga basicnya jadi Helm bel apa minimoto terus kita coba bikin karena memang cocok untuk naik motor di Indonesia dengan kesuksesannya itu kini Zuhri telah mampu memberikan pekerjaan bagi satu orang dalam proses produksi Helm-nya ia berharap produknya semakin dicintai oleh masyarakat GHL mempromosikan produknya melalui partisipasi dalam event motor serta melalui media sosial kualitas bahan yang digunakan seperti kulit ulet lentur yang tahan lama dan spon yang lembut menjadikan Helm-Helm GHL diminati oleh banyak orang yang mengutamakan kualitas dan gaya dari Purworejo Mahestia Andi Sanjaya Beglin Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!